Kan ada tuh orang yang, anggap lah intropet lah, gak suka banyak-banyak yang... Becak-bercaknya, motif-motifnya gitu ya. Gini doang ini. Ini aku inget banget mirip Astrofil. Rp 8.500 juga sama. Itu dapet kaos di arisi darinya Max Ball itu yang lagi kece badai itu bro. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, Badminton Lovers. Kali ini kita mau berbagi keseruan lagi, nge-vlogging lagi. Tentu saja lokasinya masih di ProSpot Cikarang guys. Yang barusan Grand Opening tanggal 15 sama 16 Juli 2023. Buat teman-teman sekitaran Cikarang yang pingin cari-cari kebutuhan badminton ataupun bulu tangkis, teman-teman bisa langsung merapat ke ProSpot Cikarang guys. Nanti alamatnya saya taruh di kolom deskripsi. Dan tentunya ProSpot Cikarang ini super lengkap ya peralatan bulu tangkisnya. Dan teman-teman nanti bakal bisa merasakan kenyamanan dan enaknya nyari-nyari peralatan bulu tangkis di toko Pro Champion ini guys. Ini bener-bener toko bulu tangkis yang paling nyaman, terkeren yang pernah saya kunjungi guys. So, recommended banget. Oke teman-teman, balik lagi di channel Badminton Glacier Official. Kali ini episode kedua masih bareng Bang Nova, Bang Leo yang udah banyak memberikan inspirasi buat kita semua ya soal badminton. Terima kasih. Bang, kemarin kan Bang Nova bilang ini rakyat yang recommended banget tuh. Untuk harganya ya. Untuk harganya? Iya, dengan bonus-bonusnya sekarang, buat it lah. Ini kenapa Bang Leo kok ngerekomendasikan, ini kan seri terbaru kayaknya ya? Terbaru. Dari Max Bolt ya? Iya. Kenapa kok merekomendasikan ini? Sebenarnya ini sama seperti kayak waktu jamannya Max Bolt Blacks. Cuma dia lebih, tensenya lebih kuat di 35 lbs sekarang di upgrade. Oh gitu ya? Dan paket promonya itu dapet kaos jersey darinya Max Bolt itu yang lagi kece badai itu bro. Kenapa? Jersinya kenapa? Bagus. Bagus banget. Kualitas terbaiknya gitu? Kualitasnya untuk dipakai artis sih, untuk Max Bolt. Oh gitu? Iya. Di harga segitu maksudnya tidak dapet senar, dapet macam-macam. Terus warnanya kan ini warna langka, ini warna sky blue. Iya bener, ini jarang banget loh. Jarang banget rakyat yang ada warna. Biru semua kayak gini. Birunya tapi biru apa sih namanya? Sky blue. Sky blue. Oh iya iya iya. Cakep. Dan kalau orang-orang yang suka dengan rakyat simple, nggak banyak motif, nggak banyak apa-apa. Elegan lah bahasanya. Elegan. Ini. Ini ya? Targa berapa bang Lef? 429. 429. Kaos MBS 66. Oh gitu. Cover. Kalau di Nova Sport Store onlinenya berapa? Sama juga. Oh sama? Sama juga kita. Ini dapet senar, udah dipasangin, dapet kaos terbaiknya Max Bolt. Senarnya pakai apa? Ini MBS 20 atau MBS 6 sama aja. Ini teman-teman endcapnya ya. Standarnya Max Bolt lah kalau ini ya. Standarnya Max Bolt. Kalau gripnya ini grip berapa? G5. Ini 15 cm. 15 cm panjangnya. Iya. Jadi kalau orang yang suka-suka rakyat simple. Nggak banyak. Kan ada tuh orang yang anggap intropet lah. Nggak suka banyak-banyak yang motif- motifnya gitu ya. Gini doang ini. Bagus. Terus ini emang gampang dipakai? Gampang dipakai event balance. Oh event balance? Event balance. Beratnya? Beratnya kisaran 82. Rates. Ini asik. Main depan enak banget ini. Dan tensennya bisa 35. Itu aja sih. Oh iya. Kalau yang pernah pakai Max Bolt Black ya sama aja. Cuma lebih tinggi tensionnya aja gitu. Oh gitu. Berarti lebih kuat ya. Lebih kuat. Berarti kalau event balance enak banget buat main control, defense gitu enak banget ya. Ini cocok banget sama tipikal mainnya Bang Lew ya. Iya. Yang main cepat di depan kayak Kevin. Tapi sekarang udah jarang main. Sekarang udah jarang main bro. Sekarang udah jarang main. Ya main lah. Ya main dikit-dikit. Tapi udah jarang yang kayak dulu lagi enggak. Udah sibuk ngurusin toko kan. Sibuk ngurusin toko. Iya iya iya. Kalau ngelihatnya sih aku sekilas ini. Apa sih? Frame-nya kecil nggak sini? Yang mana? Ini frame-nya. Ya kalau frame-nya apa namanya? Shape-nya. Shape-nya sama 7.0 bro. 7.0 ya? 7.0. Cuma memang cat-nya aja kayak gitu. Jadi cat-nya itu kayak slim gitu ya? Ya kayak slim. Karena color-nya cat-nya elegan jadinya kayak slim. Jadi kalau temen-temen pernah lihat seri Astrog zaman dulu. Yang seri tour Jepang. Tau kan? Kalau sudah hilang dari peredaran. Ya ini lah. Frame-nya sama. Ini aku inget banget mirip Astrogville. Kalau 8500 juga sama. Astrogville mirip ini kayak gini nih. Ini berarti box ya? Box. Kalau frame-nya isometrik ya? Cembung. Cembung. Cembung ya. Kayaknya 8500 tuh. Isometrik kan tapi kan? Isometrik. Ininya berapa ini? 76. 76. Berarti lebih akurasinya cakep ya? Ya. Iya. Kalau yang suka simpel aja sih. Kalau orang gak suka simpel ya jangan dibeli gitu aja. Selera-selera. Tapi kalau menurut saya sih ini kenapa recommended banget. Karena dia even balance. Even balance. Staffnya medium kan? Medium. 35. Enggak terlalu kaku kan? Medium fleksibel dia. Medium fleksibel. Jadi rakyat-rakyat kayak gini biasanya. Kalau pengalaman saya nanyain ke kawan-kawan klub yang biasa kita wawancarain itu. Kayak gini tuh lebih banyak yang suka. Kadang kalau yang head heavy-nya banget. Atau terlalu berat di tiga orang tuh gak semua suka gitu loh. Nah ini biasanya. Enak. Depan enak. Cepat diadaptasi apa lagi? Sebenarnya isometrik ya. Isometrik. Ayo dibeli 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 dihabisin dihabisin sebelum stop habis. Karena kemarin abis konten-in kayaknya penontonnya banyak banget ya. Ya abis. Jadi abis konten abis. Yang di toko saya ada abis. Abis? Abis. Wow wow wow. Depart champion yang ada. Jadi beli Depart champion aja. Buruan diambil lah ya dia. Tapi kalau Max Ball di harga 400 ribuan tuh saya udah pengalaman yang 300 ribu aja udah enak sebetulnya. Apalagi ini ya. Yang penting ini kalau menurut saya sih memang tipikal untuk pemain yang suka di depan. Yang gak banyak suka nyemes-nyemes. Gak suka di belakang. Warnanya gak nyeleneh gitu. Warnanya gak nyeleneh. Ini salah satunya. Tapi buat temen-temen yang suka gebuk-gebuk banget sih mungkin ya kurang berat parah lah ya. Caranya yang 295 kan ada yang 295. Oh ada yang 295 juga ya. Bisa milih ya kalau disini ya. Buat temen-temen pro sport yang sekitar Cikarang kan. Disini ada alat apa sih itu namanya. Precision Scan. Jadi temen-temen bisa milih ya. Balanced point yang lebih tinggi gitu ya. Lebih tinggi mau berat berapa tinggal pilih. Taruh-taruh aja disitu. Datang ke Cikarang ya langsung. Yang di arah sini. Nunggu-nunggu tanggal muda kejian lah. Ini openingnya salah nih mereka nih. Tanggal-tanggal tua nih. Saya bingung juga. Iya. Tapi yang pasti untuk para penonton Batmetal Glacys. Paling ini video kan terbitnya baru kalau saya ngedit udah sampai pulang. Ya. Ya pas gajian. Pas gajian lah ya. Gak harus ngejar promo. Karena tiap hari disini pasti ada promonya. Nementara segitu dulu. Jangan lupa terus berolahraga. Selamat tepok bulu. Sehat selalu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Udah. Makasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.